Selamat datang di channel teman healing, subscribe ya! Hei Besti Healing, kamu tau gak ada surga bawah laut di Sulawesi Utara Indonesia yang mendunia? Ya, destinasi wisata dengan nama Taman Nasional Bunaken. Bunaken merupakan salah satu dari destinasi pariwisata prioritas di Indonesia yang mendunia lho. Yuk simak terus video ini untuk mengetahui seputar fakta menarik apa saja yang ada dan aktivitas liburan yang bisa dilakukan, serta informasi menarik lainnya dari Taman Nasional Bunaken. Berikut ini 11 fakta menarik dari Taman Nasional Bunaken yang harus kamu tau. 1. Ditemukan tahun 1974 Taman Laut Bunaken ditemukan pada tahun 1974 oleh Nusantara Diving Club NGC. 2. Taman Laut Pertama Indonesia Taman Nasional Bunaken resmi didirikan pada 15 Oktober tahun 1991. 3. Luas wilayah 890,65 km. 97% habitat perairan laut, 3%-nya luas daratan. 4. Segitiga Mas Terung Bukarang Taman Laut Bunaken terletak di kawasan segitiga Mas Terung Bukarang dunia. 5. Habitat Biota Laut 390 spesies terung buku karang, 3000 spesies ikan, spesies molusca, mamalia laut, dan reptil. 6. Tempat Menyelam Terbaik Lebih dari 20 titik snorkeling dan diving terbaik untuk wisatawan. 7. Jarat pandang menyelam 20 meter Air lautnya sangat jernih hingga terlihat oleh penyelam sampai 20 meter. 8. Situs Warisan Dunia UNESCO Terdaftar pada tahun 2005, kemudian dinobatkan sebagai Cagar Biosfer pada tahun 2020. 9. Terdapat banyak wisata pulau yang indah. Ada Pulau Bunaken, Pulau Manadotua, Pulau Mantehad, Pulau Nae, Pulau Siladin, Pulau Tanjung Pisop, dan Pulau Tanjung Kelapa. 10. Ekosistem Perairan Tropis Terdapat ekosistem alam seperti hutan bakal, terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem daratan atau pesisir. 11. Spesies Fauna Laut Unik dan Langka Tempatnya spesies ikan unik dan langka yang banyak ditemukan dibunakan. Banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan saat berlibur di Bunaken. Berikut ini beberapa kegiatan menarik yang wajib kamu lakukan saat berlibur di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Pertama, Snorkeling di Taman Laut Bunaken Kamu dapat menikmati kendahan terumbu karang dan kehidupan laut di sekitar Pulau Bunaken dengan melakukan snorkeling di tempat yang bagus banget di sekitar pulau, seperti Lekuan I, Lekuan II, dan Kukui Point. Kedua, Aktivitas Diving Taman Nasional Bunaken memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi destinasi diving terkenal di dunia. Kamu dapat menemukan berbagai jenis ikan, koral, dan biutalat lainnya yang indah dan unik. Ketiga, Airline Hopping Airline Hopping adalah aktivitas mengunjungi beberapa pulau dalam satu perjalanan, biasanya menggunakan kapal atau perahu kecil. Di Taman Nasional Bunaken, kamu dapat melakukan kegiatan jelajah pulau kecil, seperti Pulau Siladen, Pulau Nen, dan Pulau Manado Tua. Keempat, Bermain Sambil Belajar Bagi para pelajar, menjadikan Taman Nasional Bunaken sebagai tujuan study tour adalah pilihan yang tepat. Kamu bisa wisata sambil belajar mengenal jenis-jenis biota laut, terunggu karang, kekayaan alam, hingga kebudayaan khas yang ada di Sulawesi Utara. Kelima, Menyaksikan Atraksi Lumba-Lumba Terdapat habitat asli bagi lumba-lumba di Laut Bunaken. Kamu bisa menyewa perahu untuk melihat satwala tersebut dari dekat. Jika beruntung, kamu dapat melihat kerumunan lumba-lumba sedang melakukan atraksi seperti melompat dan berenang cepat. Keenam, Menikmati Wahana Air Kamu juga bisa mencoba wahana air seperti benanabut, jatski, atau menjelajah mengelilingi pulau dengan naik perahu. Ketujuh, Berenang dan Bersantai di Pantai Kamu dapat menikmati keindahan pantai yang bersih dan tenang, serta menikmati kehangatan sinar matahari dan hembusan angin yang sejuk untuk healing kamu. Kedelapan, Menikmati Panorama Matahari Terbenam Pemandangan dari ufuk barat yang terlihat menawan akan sangat memajankan mata kamu di kalah senja. Kamu pasti akan berdecak kagum saat melihat panoramanya, apalagi didampingi bersama orang terkasih. Kesembilan, Menikmati Kuliner Lokal Bunaken Di sekitar Taman Nasional Bunaken terdapat banyak warung makanan yang menyajikan kuliner lokal. Kamu bisa mencicipi berbagai hidangan seafood dan makanan khas Sulawesi Utara yang terkenal lezat dengan cita rasanya. Kesepuluh, Mengenal Budaya Sulawesi Utara Masyarakat yang bermukim di Bunaken didominasi oleh etnis sangir talet, baju, minahasa, dan gorontalo yang kaya akan ada tradisinya. Di kawasan ini, tersedia juga berbagai kerajinan tangan lokal seperti patung kayu, kerajinan anyaman, dan karya seni lainnya. Kesebelas, Trekking dan Hiking Kamu bisa melakukan trekking di pulau-pulau tertentu di kawasan Bunaken untuk menikmati pemandangan alam yang indah dan melihat beragam flora dan fauna. Kamu juga bisa sekalian hiking atau sekadar jogging di sekitar gunung berapi yang sudah tidak aktif di pulau Manado Tua. Kedua belas, Fotografi Alam Bunaken juga surga bagi para fotografer. Bagi kamu pecinta fotografi alam akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menangkap keindahan bawah laut dan pemandangan spektakuler di sekitarnya. Fasilitas di kawasan Bunaken Destinas ini memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh para wisatawan untuk menunjang aktivitas saat berlibur seperti reserp dan penginapan. Ada warung makan atau tempat kuliner Dive center atau pusat untuk penyelaman di laut Pusat penangkaran penyelam Transportasi laut Dan masih banyak fasilitas wisata lainnya Pesona dan keindahan Taman Nasional Bunaken memang tidak bisa diragukan lagi. Ketika sorot mata dunia ada di Taman Laut Bunaken tentu sudah sepatutnya Indonesia berbangga memiliki warisan dunia yang indah ini. Nama Taman Nasional Bunaken sendiri diambil dari nama salah satu pulau utama, yaitu Pulau Bunaken. Untuk berwisata ke pulau ini dapat dituju dengan menggunakan speedboat atau menyewa kapal. Sedangkan waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 30 menit dari pelabuhan Kota Manado. Secara administratif, kawasan ini terletak di Kecamatan Mori, Kota Madia Manado, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, tunggu apa lagi guys? Yuk mulai rencanakan nabung dari sekarang dan berkemas barang-barangmu untuk healing liburan bersama keluarga dan orang tersayang. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menciptakan kenangan tak terlupakan di destinasi wisata ini. Jangan lupa untuk abadikan banyak foto serta selfie untuk mengingat bahwa kamu sudah pernah datang ke Taman Nasional Bunaken ini. Happy Healing Ya Basti Baca artikel tentang wisata Taman Nasional Bunaken ini dan informasi seputar wisata menarik lainnya di website temanhealing.id Jangan lupa subscribe Taman Healing, agar channel ini dapat terus berkembang. Wonderful Indonesia, Indonesia Mendunia Terima kasih sudah menonton video dari Taman Healing Ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video dari Taman Healing Ya Terima kasih sudah menonton video dari Taman Healing Ya